Ditinggal kabar kedekatannya dengan Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting mengukir prestasi dengan mendapatkan penghargaan. Lantas seperti apa Ayu Ting Ting menghilangkan stres karena hujatan haters? Berstatus tersangka, Charlie Van Houten diperiksa di Polda, Jawa Barat. Seperti apa tanggapan Charlie tentang tuduhan penipuan oleh mantan rekan bisnisnya? Ustaz Zufri setia menemani Ibunda yang sedang sakit. Lantas seperti apa kekhawatiran Ustaz Zufri terhadap sakitnya Ibunda? Olah Ramlan lelang perhiasan untuk disumbangkan kepada anak-anak korban kekerasan. Lantas seperti apa ketika Olah memilih perhiasan miliknya yang akan dilelang? Jelang Dirga menikmati bulan madu bersama sang istri Adis Tiversa di Eropa. Seperti apa keseruan pasangan pengantin baru ini? Simak keliputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Gabar kedekatan Ayu Tingting dan Raffi Ahmad yang seolah tak pernah surut membuat posisi Ayu menjadi sasaran empuk para haters. Hujan kritikan pedas di akun media sosialnya terus ia terima semenjak kabar tersebut merebak. Tetapi di tengah terpaan kabar miring tentang kedekatannya dengan Raffi, Ayu justru menjawabnya dengan prestasi. Sebagai seorang penyanyi dangdut, Ayu mengaku sebenarnya tak ambisius dan bermimpi memperoleh penghargaan seperti yang diterimanya. Hal ini tentu menjadi ukiran prestasi ketika ia harus berhadapan dengan haters yang selalu memberikan komentar negatif. Terkait kabar dirinya dengan Raffi, Ayu sudah memberikan bantahan demi bantahan. Sementara Raffi dan Ami Kanita memilih untuk bungkam terkait kabar tersebut. Saya tidak pernah ada kepikiran kalau saya bakal banyak dapat award, saya tidak pernah membayangkan itu sebelumnya. Dan saya juga bukan tipe orang yang ambisius, ingin selalu mengejar penghargaan atau apapun. Jadi kalau saya memang nyantai saja, kalau mengunjiki juga tidak akan kemana. Buat saya fans, haters, haters itu fans yang tertunda. Jadi setelah mereka mau ngomong apa, mau ngomong apa. Kalau itu membuat mereka beragia, silakan. Bukan yang jelas, saya punya kehidupan saya sendiri, jadi saya lebih bahagia sekarang karena saya bisa ngebutiin kalau. Insyaallah saya bisa selalu ngakuin aku. Iya, jadi memang nggak ada apa-apa ya gitu. Biasa, jangan nanya saya mulu, tanya langsung ke Gigi sama Raffi nya. Gitu saya mulu yang dicecar soalnya. Tanya Raffi, Raffi kan kalau ditanya jalan-jalan dulu. Jangan jalan-jalan, suruh dia jelakin. Saya juga sama Raffi, sama Gigi juga biasa aja. Saya juga ketemu Raffi juga. Ya biasa aja gitu, kita malah nggak pernah ngomongin yang. Pak, lho kita digosipin gini. Nggak pernah. Gini nggak ketemu. Raffi nggak pernah ngebahas kayak gitu. Paling ngebahasnya. Rame banget ya, rame banget ya. Gitu-gitu aja. Jadi emang bukan dari sekarang. Saya memang dari dulu udah pernah digosipin sama Raffi. Jadi buat saya, ya terserah orang lain mungkin punya pandangan berbeda. Itu hak mereka. Tapi selagi saya, maksudnya tidak merugikan orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Jadi buat saya... Apa? Saya pengganti bener-bener. Apa? Saya pengganti bener-bener. Kok nggak tahu? Mak, nanti saya hap. Ngomong apa aja nanti kita pakai. Halo. Pak, bawa. Ya, mas ya. Ya, buat dulu ya. Oke. 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 Mendapat hujatan dari para haters sudah menjadi makanan sehari-hari Ayu Ting-Ting. Meski di sisi lain, ia juga mendapatkan sanjung puji dari para fans. Tetapi tak bisa disangkal bahwa ulah para haters terkadang membuatnya bersedih. Lantas, benarkah video Ayu bersama dengan Ruben yang mengikuti video yang sedang booming di media sosial merupakan cara Ayu menghibur diri. Terima kasih telah menonton! Saya sudah bilang dari kemarin, apa namanya, nggak bisa gitu ngegosipin saya selain sama orang gitu, jangan nge-rapi mulu gitu. Jadi, buat saya, kita memang mau ada bisnis bareng. Jadi, buat saya, meladenin mulut-mulut haters di luar sana yang tercuma, jadi saya gak peduli. Apa yang gitu? Biasanya, jangan nge-rapi mulu, tanya langsung ke gigi sama rafinya. Gabar kedekatan Ayu Tingting dan Raffi Ahmad yang seolah tak pernah surut, membuat posisi Ayu menjadi sasaran empuk para haters. Hujan kritikan pedas di akun media sosialnya terus ia terima semenjak kabar tersebut merebak. Tetapi, di tengah terpaan kabar miring tentang kedekatannya dengan Raffi, Ayu justru menjawabnya dengan prestasi. Sebagai seorang penyanyi dangdut, Ayu mengaku sebenarnya tak ambisius dan bermimpi memperoleh penghargaan seperti yang diterimanya. Hal ini tentu menjadi ukiran prestasi ketika ia harus berhadapan dengan haters yang selalu memberikan komentar negatif. Terkait kabar dirinya dengan Raffi, Ayu sudah memberikan bantahan demi bantahan. Sementara Raffi dan Ami Kanita memilih untuk bungkam terkait kabar tersebut. Tidak pernah ada kepikiran kalau saya bakal banyak dapat award, saya tidak pernah ngebayangin itu sebelumnya. Dan saya juga bukan tipe orang yang ambisius, ingin selalu mengejar penghargaan atau apapun. Jadi kalau saya memang nyantai saja, kalau mengunjiki juga tidak akan kemana. Buat saya fans, haters, haters itu fans yang tertunda. Jadi, setelah mereka mau ngomong apa, mau ngomong apa. Kalau itu membuat mereka bahagia, silakan. Yang jelas, saya punya kehidupan saya pribadi, kehidupan saya sendiri, jadi saya lebih bahagia sekarang. Karena saya bisa ngapetin kalau insya Allah saya bisa selalu ngakuin apapun. Iya, jadi memang tidak ada apa-apa. Jangan tanya saya mulu, tanya langsung ke Gigi sama Raffi-nya. Itu saya mulu yang dicecer soalnya. Tanya Raffi, Raffi kan kalau ditanya jalan-jalan dulu. Jejekin dia, suruh jangan jalan-jalan, suruh dia jelakin. Saya juga sama Raffi, sama Gigi juga biasa saja. Saya juga ketemu Raffi juga. Ya biasa saja gitu. Kita malah nggak pernah ngomongin yang, Ah, lu kita digosipin gini. Nggak pernah. Saya ketemu Raffi nggak pernah ngebahas kayak gitu. Paling nggak bahasnya? Rami banget ya, rami banget ya. Gitu-gitu aja. Jadi emang bukan dari sekarang. Saya memang dari dulu udah pernah digosipin sama Raffi. Jadi buat saya, ya terserah orang lain mungkin punya pandangan berbeda. Itu hak mereka. Tapi selagi saya, maksudnya tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Jadi buat saya, Mendapat hujatan dari para haters sudah menjadi makanan sehari-hari Ayu Tingting. Meski di sisi lain, ia juga mendapatkan sanjung puji dari para fans, tetapi tak bisa disangkal bahwa ulah para haters terkadang membuatnya bersedih. Lantas, benarkah video Ayu bersama dengan Ruben yang mengikuti video yang sedang booming di media sosial merupakan cara Ayu menghibur diri? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!